Breaking News! Pemirsa-pemirsa, hari ini aku mau menginformasikan kalau hari ini adalah hari di mana kita memperingati kematian Cake J-Blox yang legendaris. Cake J-Blox adalah seorang penambang terhebat Brokehaven. Tapi, salah disayangkan sekali. Karena beliau harus meninggoy dikarenakan sakit di badannya. Sekian Breaking News hari ini. Eh? Siapa itu Cake J-Blox? Kok namanya Cake Colonel ya? Ethan, kamu tahu nggak J-Blox-J-Blox itu? Heh? Cake J-Blox? Ya, tahu lah. Itu kok kakek aku. Oh, kakek kamu. Apa? Kakak-kakek kamu? Serius kau? Ya, iyalah. Namaku kan Bang J-Blox dan kakekku adalah Cake J-Blox. Sama kan? Iya juga ya. Ya, meskipun kamu itu agak-agak aneh ya kan. Tapi, iya betul juga. Nama kalian juga sama. Aduh, aku nggak sangka ini. Ternyata kamu cucu anak legendaris. Oh, iya dong. Cuma kan, kamu kok nggak pernah jiaran ke kuburan kakek kamu ya? Aduh, Mon. Jadi sebenarnya aku malu mengatakan ini. Jadi, terakhir kalinya sebelum kakekku meninggoy, dia berpesan kepada aku. Kakek! Kakek! Kamu harus bertahan. Jangan tinggalkan, Atun. Maafkan aku ya, cucuku. Kakek sepertinya sudah tidak kuat lagi. Ingat ya, kamu harus meneruskan mimpi kakek. Jadilah penambang yang paling dalam melewati kakek ya, cucuku. Setelah itu, jangan lupa kasih tahu kakek apa yang sudah kamu temukan. Iya, kek. Akan aku teruskan impian kakek ya. Jangan lupa kalau kakek sudah wariskan pickaxe legendaris kakek ke kamu ya, Tunjaga. Baik-baik. Kakek! Wah, ternyata gitu. Terus, kenapa kamu nggak melanjutkan impian dari kakek kamu, Tunjaga? Ya, karena waktu Covid, hidup kita tuh susah, Mon. Jadi, pickaxe kakek legendaris sudah aku gadaikan. Dan, ya, aku tidak bisa meneruskan impian kakek tanpa pickaxe itu, Mon. Astaga! Eh, kamu itu cucu durhaka. Nggak boleh itu ya. Gimana itu? Aku harus menjaga itu barang pusaka dari kakek kamu. Ini malah yang asal jual-jual untuk beli Indomie. Aku kecayaan sama kamu. Loh, 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 loh. Kenapa malah kamu yang marah, Mon? Itu kan cuma digadaikan. Tinggal bayar 100 roba sudah bisa ambil kembali. Hadeh, hadeh. Oh, iya? Cuma 100 robu. Ah, yaudah, yaudah. Yuk, kita langsung beli lagi, Tunjaga. Yaudahlah, yaudahlah. Oke, 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 hai. Nah, ini, Mon. Pihaxe yang kakekku legendaris itu. Oh, ini. Tapi, Tunjaga ini harganya 420 robu. Nggak salah. Hah? 400 robu? Enggaklah, nggak mungkin. Eh, bener, Loh. Loh, kenapa jadi 400 robu? Oh, tidak. Oh, tidak. Mereka menaikkan harga sesuka mereka. Dan sekarang, gimana cara aku membayarnya? Oh, tidak. Loh, loh, loh. Ini bukannya si Atun. Siapa itu? Si Tatang. Eh, ngapain cucu sang legendaris kesini? Mau nambang? Aku mau ngapain? Itu bukan urusan kamu, ya, Tang. Ya ampun. Sudah NOOB. Masih berani sombong. Wah. Kalau berani, lawan aku. Dan tunjukkan kalau kamu cucu sang legendaris itu. Eh, ayolah. Siapa takut? Oke. Tun, tun, tun. Jangan. Nanti kamu pasti kalah, deh. Tenang, tenang, Mon. Gini-gini, aku sudah mendapatkan banyak jurus dari kakek legendaris aku, ya. Baiklah. Kita akan hitung. Satu. Dua. Tiga. Let's go. Kita hancurkan. Yay. Aduh, kok, kok. Kenapa? Tung, tung, tung. Aduh, kenapa si Tatang itu cepat sekali, Mon? Dia sudah sampai bawah, Mon. Oh, no. Oh, kenapa dia cepat, Tur? Harus, harus lebih kuat lagi, guys. Lebih kuat lagi, guys. Oh, no. Kena lihat, guys. Si Tatang sudah sampai ke 75. Ya. Kita kalah, guys. Kamu sang cucu legendaris. Pulang ajalah minum susuk. Aduh, nggak cocok di sini. Coba aku kalau masih memiliki pihak legendaris dari kakek, Tur. Maka aku tidak akan dipermalukan seperti begini. Udahlah, Tur. Entah, Pak. Kamu sih jual-jual itu barang petita kakek. Wah. Pak, kan aku kakek. Kenapa? Oh, loh, loh. Tunggu. Ini apa ini, Tur? Apa? Aku menemukan surat dari kakekmu. Oh, ya. Wah, telur ini, Tur. Oke, oke, oke. Baiklah. Coba kita baca, guys. Oke. Cucuku Atun. Apabila kamu suatu hari menggadaikan piaks aku dan tidak bisa menembusnya, jangan lupakan rahasia ini. Hah? Ternyata kakek sudah tahu kalau aku bakal menggadaikan piaksnya. Oh, no. Oh, maafkan aku kakek. Dan di sini ternyata ada solusinya. Ada tombol klik. Mari kita klik sekarang juga. Klik. Oh, loh, 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 loh. Ini apaan ini? Ini adalah rahasia kakek untuk menjadi penambang legend dari Stop Global. What? Oh, penambang legend dari Stop Global? Betulkah? Cuma, loh, kakek. Kenapa suara kamu berubah menjadi cewek, kek? Eh, suara aku mau jadi cewek, mau jadi cowok. Itu suka-suka aku. Aku kan udah jadi malaikat. Kok sewa kau? Ya ampun. Kenapa jadi begini, guys? Oh, ternyata, guys, di sini lah rahasia kakekku menjadi top global. Kalau aku lihat-lihat, guys, di dalam webitemku.com ini ternyata menyimpal rahasia para gamers. Kalian bisa ngeliat, kalau kita di sini, kita bisa membeli semua keperluan gamers. Dengan begitu lengkap, guys, ini adalah game yang di mobile. Ada PC. Wow, banyak sekali gamenya, guys. Coba aku cek ya, guys, ya. Karena aku pemain Roblox, aku mau ketik Roblox. Dan setelah itu, karena aku pengen membeli Roblox. Kita coba cek Roblox. Oh, ini dia, guys. Roblox Game Car. Dan karena aku cuma dikasih jajan, 25 dolar. Jadi kita coba beli begini aja, guys, ya. Dan kelebihan di itemku.com ini adalah di sini mereka menjual semua Roblox-Roblox-nya dengan harga yang sangat murah sekali, teman-teman. Karena dia kita tinggal mencari saja untuk mendapatkan harga termurah. Dan aku sudah menemukannya. Yaitu, ini, guys, cuma Rp249.000. Wow. Setelah itu, gak usah lama-lama, teman-teman. Langsung kita beli. Gaskan. Dan cukup satu aja. Karena aku cuma punya satu, guys, ya. Beli langsung, dong. Dan untuk pembayarannya juga sangat mudah sekali, guys. Kalian lihat di sini. Kita bisa membayar dengan berbagai macam cara. Ada bisa pakai adana. Bisa pakai Ovo. Dan bermakai macam bank. Dan bahkan bisa sampai ke Indomaret. Juga kita bisa bayar, guys. Gampang banget, kan? Terus sebelum kita bayar, masih ada satu lagi. Yaitu promo. Di bulan November, guys. Ternyata itemku lagi ada potongan sampai dengan 35%. Wow. Ayo buruan dipesan sebelum ketinggalan, teman-teman. Tapi sekarang ada ketentuan. Beli langsung. Sekarang saja kita bayar. Berserah, guys, ya. Aku mau bayar dulu. Karena pakai BCA. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini. Sudah ada tanda merah-merah. Artinya adalah sudah selesai dibayar. Tinggal di-clif saja. Nah, ini dia, guys, ya. Karena di dalam pengiriman instan. Kita langsung mendapatkan kode-kode voucher. Kita tinggal salin saja. Masuk ke bagian gift card. Redeem card. Kita masukkan kode-kodenya. Dan 25 dolar telah masuk. Dan kita bisa convert langsung ke Robux. Kita langsung lihat kira-kira tambah berapa, guys. Wuhu. Cuk. Cuk dong. Dari 900 menjadi 3.275. Yay. Gimana, guys? Gampang sekali kan bebelanja di itemku.com? Jadi ditunggu apa lagi, teman-teman? Aku sudah menyediakan link-nya di bawah kolom deskripsi. Pastinya tinggal kalian pencet-pencet saja. Jadi saat yang bikin yang basi menjadi subie. Mainkan dengan itemku. Baiklah, Mon. Jadi aku sudah mendapatkan rahasia dari kakekku. Dan sekarang aku bisa mendapatkan ini P-AX yang legendaris. Harganya 400 robux. Tapi karena aku sudah punya 3.000 robux. Ini adalah kecil-kecil, Mon. Saatnya aku menjadi orang yang paling jago, Mon. Apa kamu dedekan, Mon? Dengan melihat P-AX legendaris dari kakekku, Mon? Wah, iya, Tud. Ayo, ayo, suka. Kita akan membelinya, guys. 420. Jangan lupa dikasih like-in dulu, guys. Oh, let's go. Wah, ini adalah P-AX petir. Kamu lihat dulu, Mon. Aku telah mendapatkan P-AX dari kakekku. Dengan kemampuannya adalah 850 power. Oh, keren banget, Tud. Kamu lihat punya ku ini, Tud. Kenapa emangnya? Itu ada 1.500 power, Tud. Apa, 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 apa? Kamu punya 1.500? Iya. Aku itu 850. Penny kepi, asal legendaris. Emang kamu gak tahu di mana? Sini, Tud. Gratis lagi, Tud. Ya, 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 ya. Aku tak tahu. Serius, kamu bunuh. Iya, Tud. Kakek, kenapa kakek? Oh, no. Mungkin itu zaman kakek itu terkuat kali ini. Enggak. Kamu kelaska, ya, Mam. Kakek, tidak. Aku habis robas. Di-scam kakekku. No. Artinya adalah kita harus berusaha sendiri. Baiklah, teman-teman. Tidak apa-apa. Kita akan berusaha. Kita ready. Aku akan mencoba mengalahkan si Momon. Oke, kita pakai auto clicker. Momon, Momon lebih kencang, guys. Oh, no. Tud. Aku pakai kencang, Tud. Ya ampun. Ternyata pi asalnya dari kakekku sudah ada luar sana, guys. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, ya. Kita akan mengeluarkan jurus dari kakekku. Kenapa dia berubah menjadi top global. Karena dia ada pergi ke shop. Entah kita ke shop, guys. Kita ke sini, guys. Bentar, 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 bentar. Ini, ini. Kita ke shop. Dan kita ke atas ini. Di sini ada dapat koin dua kali. Eh, cuman ini apa ini? Dua kali, Kak? Oh, lima kali koin. Wah, mampu suruh robas. Oke, siap. Kita langsung gaskan. Ingat, Atu. Berbagi kepada Momon. Itu indah. Nggak mau. Kita dapat lima kali koin. Yeay. Aspek, Goy. Cepatnya, ya, Goyang. Oh, iya, dong. Pokoknya kita akan kalahkan si tatang yang di situ. Kalian lihat. Dia sudah sampai ke sepuluh ribu. Oh, no. Sudah sebabkan aku baru sampai ke dua ribu aja, guys. Ah, tidak. Aku langsung mengambalikan kejayaan kakekku yang nge-scam aku. Terlaluan. Oke, oke. Sekarang kita sudah mencapai ke yang biru, guys, ya. Wah, kalau dalam Minecraft ini, biru ini apa nih, Mon? Biru itu? Bukan, diamond. Ada satu lagi, Mon. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Sekarang kita sudah 500 ribu. Saatnya kita harus gaca-gaca yang lebih hebat lagi, teman-teman. Oh, ini 700 ribu, nggak bisa. Jadi kita harus ambil di sini, guys. Kita akan coba dulu. Lewatin si Momon dulu. Yang ini, guys. Let's go. Dapetlah yang niti. Dapet apa? Ya ampun, dapet yang sama dengan si Momon. Yaitu ada di yang warna yang ini, yang rele, 18 persen, ya. Baiklah, kalau begitu, kita akan lanjut lagi join. Dan kita akan terus menambang dan menambang. Sekarang kemampuan kita sama, Mon. Nggak, aku udah 5 ribu, tuh. Dari sekarang. Baiklah, teman-teman. Tadi kita sampai ke yang warna biru, 5 ribu. Sekarang kita akan lihat kita sampai mana, guys. Ya, berikan dukungan dulu, guys. Oke, ini dari hijau. Abis ini adalah abu, ya. Dan momen sampai abu, momen sampai merah. Oh, ya putih. Oh, ini snow, guys. Kita menambang snow. Dan anehnya adalah kena. Oh, nggak sampai ke snow lagi. Oh, tidak. Oke, oke, guys. Aku udah punya 1,6 M. Nggak ampun. Langsung kita ambil yang ini. Kasih aku yang 3 persen. Yay. Dapet yang? Ya ampun, 24 persen. Nggak suka aku yang 24 persen, woy. Sekarang lagi, sekali lagi. Eh, syukur, guys. Dapet yang. Dapet 30 persen. Iya, 30 persen. Veteraluan sekali, guys. Yang 5 ribu aja, nih. Oh, no. Oh, no. Oke, kita lanjutkan lagi, guys. Gali-gali. Kali ini kita lihat apakah kita bisa sampai ke snow atau nggak, guys. Harusnya sampai, guys. Let's go. Oke, waktu menunjukkan di 50 detik. Dan aku sudah mencapai ke bagian snow-snow, guys. Tapi lucunya, kenapa snow-nya malah dibawa, momennya? Ah, bukannya snow itu harusnya di atas, ya? Iya, aneh, nih. Snow-nya di atas. Aneh kali, guys. Dan di sini kita masuk kepada yang merah. Oh, no. Merah menyala. Merah mengerikan. Merah membara. Merah asmara. Eh, lagi. Oh, di bawahnya adalah kuning. Artinya adalah ini adalah gold. Tutimun, kita masih jauh daripada si tantang. Tantang sudah mencapai kepada 200 ribu. Ah, no. Tantun, kayaknya kamu nggak ada bakat dalam bermain ini. Tantun dulu akan aku kejar. Karena aku sudah mengumpulkan 3,6 juta. Curang sekali. Let's go. Ini berapa? 6 juta. Ya ampun, nggak ada. Sekali lagi, guys, ya? Abis itu kita gaca-gaca, guys. 2 hours later. Baiklah, teman-teman. Aku sudah mengumpulkan 7 M. Dan sana kita gaca-gaca yang di sini. Kasih aku. Yang berapa itu? Itu yang berapa, sih? Jangan yang 30 persen, ya? Yang warna hitam. Sepertinya yang 30 persen. Iya, yang 30 itu. Enggak, loh. Wuh, yang 15 persen. Yeay. 17 ribu. Aku sudah mulai jago, Nah, sekarang saatnya aku mau upgrade di sini, guys. Untuk membuat dia makin cepat-cepat. Let's go, let's go. Kita upgrade. Confirm. Wuh, kita bayar-bayar tropi, guys. Confirm, confirm, confirm. Confirm. Nggak bisa lagi, ya? Kecepatan kita bertambah saatnya kita join. Dan kita kembali menggali-gali. Dapat, dong, Mon. Lihat, tuh, si Tantang. Apakah Tantang kali ini lebih kuat daripada aku? Tidak mungkin. Aku yang lebih kuat. Yeay. Eh, kalau petuin gak usah kesonggol, ya? Kamu lihat, ini kerja keras. Eh, itu diajarkan sama kakek legendaris. Katanya itu halal. Tidak mungkin. Aku lihat, aku lebih jatat dari kamu walaupun kamu petuin. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Kenapa si Tantang cepat sekali, guys? Uh, sepertinya kita harus mengeluarkan jurus Tatooine-nya. Jadi, kecepat lagi. Memalukan. Oh, no, no. Oke, guys. Kita sekarang sudah mencapai ke bagiannya coklat-coklat. Dan sekarang kita ke bawah mencapai ke biru. Ya, artinya ini adalah ke dalam lautan air, ya? Kalian lihat, kita masuk ke dalam air itu tetap menggali dalam sekali, ya? Kata kakekku adalah, kita harus sampai ke paling bawah itu 1,2 M, ya, guys, ya? Supaya kita bisa memberi coklat ke kakek. Kakek, aku menemukan batu doang. Tidak ada apa-apanya. Iya, cocok untuk kaku katanya. Enak aja. Baiklah, ini sudah 10 juta. Dan sekarang saatnya kita mencari yang 55 juta, guys, ya? Baik, baik, baik. Kita akan grinding dulu, guys. Let's go. 4 jam kemudian. Oke, guys, aku udah mengumpulkan 60 juta dan aku pengen gata lagi. Aku nggak mau komon. Jangan cek komon. Dan punya 9%, Mori. Aku mau pakai langsung, guys. Kalian lihat ini, guys. Oke, kali ini kita akan lihat siapa pemenangnya antara aku bersama dengan Tatang. Dan Tatang sudah di belakang aku, teman-teman. Kalian bisa melihat. Kalau dia tidak bisa mengejar aku karena kemampuan aku terlalu hebat, ya, Mori. Oh, 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 oh. Lihat tuh. Kita lihat, ya. Ayo, Tatang. Aku mendukungmu. Kenapa ini orang jadi mendukung si Tatang, ya? Oke, kita lihat, ya, guys, ya. Apa kita bisa... Oh, Tatang kenapa? Makin cepat, makin cepat. Loh, loh, loh. Aku menegak kaki si Tatang, guys. Apakah dia bisa mendahuli aku? Harusnya tidak mungkin, ya, guys, ya. Tatang tidak mungkin mendahuli aku, guys. Jangan sampai, guys. Jangan sampai. Aku 140-an di video. Wih, wih, wih. Loh, 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 loh. Oh, aku dikejar, guys. Tidak. Oh, no, 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 no. Oh, no, oh, no. Dan kita lihat, kita sampai ke mana ini. Oh, oh, dia nggak bisa. Oh, di atas sana dia powernya kurang. Powernya kurang, kalian lihat. Aku sudah sampai ke 200 ribu. Dan waktu di sini menunjukkan 18 detik. Yes, yes, yes. Aku lebih cepat dari si Tatang. Ye, 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 ye. Akhirnya aku sudah mencari yang paling hebat. Aku paling bawah, paling bawah. Paling bawah, paling bawah, dong. Ya ampun, nggak sampai ke paling bawah, guys. Tidak. Kita sampai 750. Ya, pokoknya sampai 750, Mon. Ya, dikit lagi. Dikit lagi. Oke, oke, oke. Kita akan cari sebentar lagi. Kita akan coba menembus ke paling bawah, guys, ya. Tapi yang pastinya, teman-teman, kita sudah melewati si Tatang. Halo, Tang. Gimana kabarnya? Apa kamu sudah mencapai posisi aku 750? Oh, tidak. Tidak. Kekuatan ku kalah. Aku kalah dengan Atun yang P2W. Tidak. Boro amat. Pokoknya itu dari kakek aku. Sekarang aku mau melanjutkan. Bye-bye. Nggak finish. Iya, lu nggak finish. Lu nggak finish, Mon. Ini kayaknya, Mon. Ya ampun. Ya ampun. Tidak finish. Oke, guys. Jadi ceritanya ternyata di paling bawah itu adalah kosong, ya, Mon. Hah? Itu adalah kayak dunia kosong, ya. Dunia kosong. Jadi akhirnya aku sudah bisa memberitahu kepada kakekku yang di sorga. Kalau sekarang di paling bawah itu malah tidak ada apa-apa. Iya. Pak, kek kau kena skam seumur tidur. Oke. Ya ampun, guys. Kalau gitu, sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa dikasih like dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya, guys. Bye-bye.